Intro Siapa sangka di Pondrogo terdapat satu kampung yang sering dikenal dengan Kampung Buddha Kampung yang terletak di dusun Sodong, Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung Pondrogo ini Terletak di ujung barat Kabupaten Pondrogo Di dusun ini ada satu vihara yang digunakan oleh umat Buddha untuk beribadah Vihara Dharma Dwipa ini letaknya bisa dibilang terpencil yakni sekitar 20 km dari pusat Kota Pondrogo Meski begitu, umat Buddha di kampung ini tetap khidmat untuk menyongsong Hari Raya Waisak esok hari Ya hari ini khususnya di kampung Sodong ini kan ada komunitas Buddha Jadi hari ini setelah kita melaksanakan rangkaian kegiatan Waisak itu hari ini kita mengadakan bersih-bersih biara dan mandi rupang Buddha Artinya mandi rupang Buddha itu membersihkan patung Buddha Di mana kita mempersiapkan altar, kita mempersiapkan tempat nanti untuk acara detik-detik Waisak dan sebagainya Siapa saja Pak yang mau bersihkan hari ini Pak? Hari ini kita khususnya umat Buddha semua Jadi muda sampai tua kita jumpul di Wihara untuk membersihkan Ada berapa Pak di sini Pak, di kampung Sodong? Kalau yang aktif di Wihara sini itu sekitar 152 umat yang aktif di Wihara sini Jadi di Dusun Sodong ya Pak? Ya di Tukung Ini mayoritas memang beragama Buddha ya Pak? Tidak, kalau yang beragama Buddha itu dari Dusun sini kan 40% ya Dalam kampung Buddha di Dusun Sodong ini tidak hanya ada umat Buddha saja Melainkan juga tinggal bersama dengan umat Islam Saat ini terdapat sekitar 40% umat Buddha yang tinggal di Dusun Sodong Dan ada sekitar 152 umat yang aktif dalam kegiatan di Wihara Dharma Duipa Meski begitu kerukunan dan toleransi umat beragama di kampung Buddha ini sangatlah tinggi Eka Patria, JTV, Ponroko